Halo guys, welcome to Supreme Spoiler bareng gue Kaya. Wah, gak keras lah ya? Sekarang udah masuk bulan Februari. Ada banyak game baru lho yang akan rilis di bulan ini? Nah, hari ini kita bakal kasih sedikit bocoran nih buat kalian 7 game baru yang akan rilis di bulan Februari. Pastinya gamenya keren-keren banget. Let's check this out! Street Fighter V Champion Edition Kabar gembira buat para pecinta game Street Fighter, karena Capcom selaku publisher akan merilis edisi terbaru Street Fighter V dengan judul Street Fighter V Champion Edition pada 14 Februari 2020 besok lho guys, tepat di hari Valentine. Versi ini akan mengandung nyaris seluruh konten Street Fighter V yang pernah ada, termasuk 40 karakter, 34 arena pertarungan, dan lebih dari 200 kostum. Game ini juga akan menyertakan guild dari Street Fighter III. Secara gameplay, Champion Edition ini akan menghadirkan mekanisme baru berupa V-skill alternatif untuk seluruh karakter. Seperti perubahan dari Street Fighter ke versi vanilla ke Arcade Edition, perubahan gameplay ini juga akan diberikan kepada seluruh pemain secara gratis. Jadi, kita hanya perlu membayar jika ingin memperoleh karakter-karakter dan kostum barunya. Game Street Fighter V Champion Edition dijual serharga 29,99 USD atau sekitar 422 ribu rupiah. Dan jika para pemain yang sudah memiliki Street Fighter V versi apapun, bisa membeli DLC Upgrade Kit dengan harga 24,99 USD atau sekitar 340 ribu rupiah. Devil May Cry 3 Special Edition Siap-siap untuk menggunakan Nintendo Switch, soalnya Devil May Cry 3 Special Edition akan hadir sebentar lagi di platform tersebut, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2020. Game ini akan dijual seharga 19,99 USD, serupa dengan harga Devil May Cry dan Devil May Cry 2 yang sudah dirilis di Switch sebelumnya. Devil May Cry 3 Special Edition ini akan memiliki fitur baru, yaitu sistem style change yang terbagi menjadi empat, yaitu Trickster, Swordmaster, Royal Guard, dan Gunslinger. Sistem style change baru akan membuat kamu merasakan pengalaman aksi yang lebih menantang lewat sejumlah style yang unik untuk berbagai variasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singkatkan level style dan senjata sesuai dengan keinginan kalian, dan ciptakan gaya bermain kalian sendiri. Game gerapan Capcom ini tentu saja menarik untuk dimainkan oleh kalian para gamers. So guys, pantengin terus ya! Mega Man Zero ZX Legacy Collection Yap, game yang satu ini tentunya udah ditunggu-tunggu banget sama penggemar setia seri Mega Man. Bagaimana tidak, game ini seharusnya rilis tanggal 21 Januari 2020 kemarin. Namun sayangnya perilisannya diundur menjadi tanggal 25 Februari 2020. Eits, tapi jangan bersetih guys! Hal ini dilakukan lantaran Capcom selaku developer, menginginkan bahwa game Mega Man Zero ZX Legacy Collection ini bisa memberikan para pemain koleksi terbaik dari judul klasik ini. Dan tentunya bisa menghadirkan game yang akan sesuai dengan ekspetasi dari para penggemarnya. Game ini sendiri merupakan kompilasi dari 6 game Mega Man yang menceritakan kisah petualangan Zero dari era GBA hingga NDS yang terdiri atas Mega Man Zero 1 hingga 4, Mega Man ZX, serta Mega Man ZX Advance. Dengan digabungkannya ke 6 game tersebut, terdapat sejumlah fitur tambahan dan perubahan baru yang dapat dipilih oleh para pemain, yaitu perubahan kualitas grafis, mode Z-Chaser yang memungkinkan pemain berlomba mengelesaikan tantangan dari game Zero dan ZX, dan setiap level akan memiliki titik save di tengah-tengah level tersebut. Jadi, para pemain gak perlu khawatir lagi jika mereka harus mengulang keseluruhan level setiap mereka mati. Nah, untuk game ini dibanderol dengan harga 29,99 USD atau sekitar 400 ribu rupiah. Gimana? Apakah kalian sudah tidak sabar game ini rilis? Samurai Showdown Buat kamu pemain Nintendo Switch yang sudah menunggu lama, yuk siap-siap karena Samurai Showdown akan segera hadir di Switch. SNK Corporation dan Deep Silver dengan senang hati mengumumkan bahwa game pertempuran berbasis senjata ini akan tersedia di Nintendo Switch pada 25 Februari 2020. Samurai Showdown sendiri adalah salah satu game fighting terbaik tahun 2019. Game ini sebelumnya sudah tersedia di PS4 dan Xbox One. Dengan hadirnya game ini di Nintendo Switch, tentunya pengalaman game pertempuran sejati ini akan sangat menanti kamu. Kamu dapat membeli Samurai Showdown di Nintendo Switch dari Nintendo eShop. Game ini akan dibanderol seharga 49,99 USD atau sekitar 689 ribu rupiah. Nah, buat kamu yang melakukan prapembelian game ini akan menerima diskon 10% dari game serta paket-paket dari Neo Geo Pocket Samurai Showdown 2. Nah, buat kamu penggemar game fighting ini, jangan lupa beli gamenya ya. One Punch Man A Hero Nobody Knows Buat kamu pecinta anime One Punch Man, tentunya game yang satu ini wajib banget buat kamu beli. Game ini akan mengusung genre fighting sama seperti anime dan manganya. Mirip seperti game Jump Force, game ini sendiri akan menghadirkan mode 3 versus 3, di mana pemain bisa mengganti karakter mereka di tengah pertempuran. Tentu saja, karakter-karakter pahlawan dan monster yang ada di anime dan manga One Punch Man akan hadir seperti Saitama, Genos, Sonic, Bang, Moment Rider, dan lainnya. Dibuat oleh Bandai Nanko, One Punch Man A Hero Nobody Knows bakal hadir di platform PS4, Xbox One, dan PC pada tanggal 28 Februari 2020 mendatang. Game ini dibanderol dengan harga 59,99 USD atau sekitar 823 ribu rupiah. Cukup pricey juga ya guys, tapi semoga gamenya sesuai harganya. Romance of the Three Kingdoms 40s Siapa yang sudah tidak sabar dengan seri terbaru Romance of the Three Kingdoms? Nah, buat kamu pecinta game ini tak perlu menunggu lama lagi, karena game bertema sejarah dari negeri Tiongkok ini bakal hadir tanggal 28 Februari 2020. Menurut sang developer Koi Tecmo, Romance of the Three Kingdoms 14 akan menjadi seri yang paling banyak menghadirkan karakter unik, dengan lebih dari ofisernya yang biasanya terdiri dari komandan, pengatur strategi, dan pejabat di kerajaan yang masuk ke kategori ini. Nah, untuk mendukung keunikan karakter ini akan ada 150 variasi skill yang secara total akan bisa menghasilkan berbagai kombinasi yang bisa cocok dengan gaya pemain. Selain itu, terdapat peta dunia yang menghadirkan 46 kota dan sekitar 340 daerah yang medannya sangat bermacam-macam. Ditambah lagi, visual grafis teknologi terkini yang menampilkan semua detail, baik medan maupun pasukan dengan memukau. Wah, jadi nggak sabar pengen main ya guys? Nah, kamu bisa membeli game ini dengan harga 60 dolar atau sekitar 844 ribu rupiah. Naruto Slugfest Guys, pasti kalian sering nonton anime Naruto kan? Nah, sebagai penggemar setia Naruto, kamu wajib banget nih main game yang satu ini. Yap, Naruto Slugfest. Naruto Slugfest adalah game MMORPG open world 3D pertama di dunia yang diadaptasi dari anime Naruto Shippuden. Game ini dibuat dengan teknologi rendering kartun yang canggih, sinematografi cahaya, dan efek bayangan yang sangat bagus. Elemen seperti siang dan malam, serta pergantian cuaca juga ditambahkan di dalam game Naruto Slugfest agar pemain dapat merasakan dunia Naruto seperti dunia asli. Di sini juga terdapat 4 kelas unik yaitu Earth Keeper, Blazing Lotus, Thunder Assassin, dan Wind Shooter. Pilih di antara kelas berkarakter seperti Berserker, Geisha, Archer, Assassin, dan panggil karakter Naruto favoritmu yang dapat bergabung dalam perjalanan kamu untuk membangun cerita ninjamu sendiri. Game ini kabarnya akan rilis akhir bulan Februari di platform Android dan iOS. So, apakah kamu sudah siap untuk memulai kisah ninjamu sendiri? Nah, itu dia guys, beberapa game baru yang bisa kalian mainkan di bulan Februari ini. Gimana-gimana, game mana aja nih yang kalian pengen banget mainin? Share jawaban kalian di bawah ya. Kalau kamu ada saran atau topik yang mau dibahas sama kita, kalian bisa komen di bawah atau DM kita di Instagram SuPamily. Terus kalian follow IG kita juga ya. Don't forget to subscribe, like, and share video kita ke teman-teman kamu juga. Klik tombol loncengnya supaya kamu bisa tahu video terbaru kita. So, this is it for today. See you in the next video. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!